Petualang Asmara, Jilid 65. Sambil mengeluarkan suara menggereng yang keluar dari dadanya, kok Beng Lama maju menghadapi pedang pusaka di tangan Sin Beng Lama itu. Sepasang lengan kakek tinggi besar ini mengeluarkan hawap pukulan yang sangat kuat sehingga gulungan sinar pedang putih selalu terdorong mundur. Robohlah Sin Beng Lama berteriak, melakukan penyerangan kilat, pedang pusakannya menyusul tangan kirinya yang mencengkeram ke arah ubun-ubun, menusuk dari samping menuju lambung lawan. Kok Beng Lama maklum akan jurus serangan yang sangat berbahaya ini, akan tetapi dia sudah mengambil keputusan tetap hendak membunuh bekas sutenya yang kejam dan hampir membunuh anaknya itu. Apalagi mendengar dari Kun Liyong tadi bahwa sutenya ini sudah menyelewankan perkumpulan mereka, bersekutu dengan Pek Lian Kau untuk merampas kerajaan Tibet. Sungguh merupakan dosa yang tak dapat diampunkan. Bagaikan sepasang Garuda yang menyambar cepatnya, kedua tangannya bergerak, yang kanan menangkap tangan sutenya yang mencengkeram ke arah ubun-ubun, dan yang kiri dengan gerakan membalik dari samping, dengan telapak tangan terbuka memukul ke arah pedang yang menusuk lambungnya. Ges! Prangkok! Pedang itu langsung terlepas dari pegangan, bahkan tangan kanan Sin Beng Lama telah tertangkap pula oleh tangan kiri Kok Beng Lama sehingga kini kedua tangan ketua lama jubah merah itu sudah ditangkap oleh bekas suhennya. Keduanya saling mengerahkan Sintang, tetapi taulah Sin Beng Lama bahwa dia kalah tenaga dan sepasang lengannya sudah menggigil hebat. Hahaha! Tiba-tiba Sin Beng Lama mengeluarkan pekek yang menggetarkan seluruh tempat itu dan kepalanya yang gundul menyeruduk seperti seekor kerbau mengamuk ke arah perut Kok Beng Lama. Inilah serangan maut yang amat berbahaya karena kepala gundul yang kini mengeluarkan uak putih itu mengandung pemusatan Sintang yang dahsyat bukan main sehingga batu karang sekalipun akan hancur lebur kalau kena diseruduk oleh kepala ini. Cep! Kok Beng Lama yang melihat serangan ini, tidak mengelak bahkan memasang perutnya, menerima serudukan, bahkan perutnya yang gendut itu mendadak menjadi lunak sekali, membuat kepala Sin Beng Lama menancap ke dalam longga perutnya, karena langsung disedot dengan pengorahan Sintang. Terdengar suara berkerotokan keras lantas tubuh Sin Beng Lama menjadi lemas. Ketika Kok Beng Lama menarik napas panjang dan kembali melembungkan perutnya, tubuh Sin Beng Lama terlempar ke belakang dalam keadaan tak berfernyawa lagi karena kepalanya retak-retak dan remuk di sebelah dalamnya. Kok Beng Lama segera membalikan tubuh untuk mencari dua orang musuhnya lagi, yaitu Houn Beng Lama dan Lak Beng Lama. Begitu dia memandang, dia menjadi bengong dan terbelalak. Dua orang pendekta lama itu sedang bertanding melawan seorang laki-laki dan seorang wanita yang memiliki gerakan sangat luar biasa hebatnya. Pada saat itu sabuk sutra putih di tangan wanita cantik itu melayang seperti seekor naga putih, menyambar-nyambar ke arah Houn Beng Lama dan Lak Beng Lama dan ketika dua orang pendekta lama ini menggerakkan tasbih dan tongkat untuk menangkis, kedua ujung sabuk itu telah melibat senjata-senjata mereka. Kedua orang lama ini mengerahkan tenaga untuk menarik dan membuat putus dan rusak sabuk sutra putih. Akan tetapi pada saat itu pula berkelebat sinar kehijauan dari pedang kayu harum, dan dua orang pendekta lama itu mengeluh lalu roboh dan tak dapat bangkit kembali. Sedemikian cepatnya pedang itu menembus dada dan keluar lagi sehingga tidak tampak oleh pandangan mata. Siasat kerjasama yang dilakukan oleh Chia Keng Hang dan Chiai Biao Weng memang amat hebat. Padinya, ketika Keng Hang menghadapi Houn Beng Lama dan Biao Weng melawan Lak Beng Lama, keadaan ramai bukan main. Keng Hang mampu mendesak Houn Beng Lama, akan tetapi Biao Weng merasa repot menghadapi serbuan tongkat Lak Beng Lama sehingga sampai lama kedua orang suami istri perkasa ini belum mampu merobohkan lawan. Tiba-tiba Biao Weng berseru keras dan ini adalah tanda bagi suaminya akan siasatnya bekerjasama. Dan ternyata berhasil baik karena selagi kedua orang lawan tangguh itu bersetegang untuk menarik kembali senjata dan merusak sabuk setera, Syang Bo Kiam di tangan Keng Hang memperoleh kesempatan baik untuk melakukan serangan kilat yang berhasil dengan baik. Kok Beng Lama mengeluarkan suara gerengen hebat? Dia kaget dan heran, juga kagum akan tetapi marah sekali. Dia terkejut dan heran melihat betapa dua orang sutenya itu sampai kalah, kagum melihat kelihayan suami istri perkasa itu, akan tetapi dia marah sekali sesudah kini melihat betapa para pendeta lama diserbu oleh musuh dan banyak yang telah roboh dan tewas. Setelah kini tiga orang sutenya tewas semua, lenyap pula lah semua permusuhan di dalam hatinya terhadap perkumpulan lama jubah merah, bahkan timbul kemarahannya karena dia merasa bahwa golongannya diserbu musuh. Maka sambil berteriak marah dia menyambar pedang pusaka yang tadi dipergunakan sindeng lama, lalu berlari ke depan menyerang Keng Hang dan Bia Weng. Sing Gek, Trang Atrak, Sing Gek, Keng Hang dan Bia Weng yang sudah menangkis itu terdorong ke belakang dan mereka terkejut. Kiranya pendeta lama tinggi besar ini bahkan jauh lebih lihai lagi dibandingkan dengan dua orang pendeta lama yang sudah berhasil mereka robohkan. Namun Keng Hang cepat mendahului istrinya, menggerakkan siang bok kiam dan menerjang kakek itu sambil berseru. Mundurlah, biarkan aku menghadapinya. Bia Weng mengerti akan peringatan suaminya. Memang suaminya telah melihat betapa lihainya lama tinggi besar ini sehingga bila dia maju maka akan membahayakan dirinya. Betapapun juga, Bia Weng bersiap dengan sabuk sutera di tangannya, siap membantu kalau suaminya sampai terdesak dan terancam keselamatannya. Rangkaian serangan pertama yang dilakukan Keng Hang terhadap Kodeng lama amat hebatnya sehingga mengejutkan hati pendeta lama tinggi besar itu. Sinar kehijauan dari siang bok kiam diikuti bau yang harum dan halus menyambar-nyambar, mula-mula dari atas dengan gerakan miring membacok ke bawah mengarah leher, ketika dapat ditangkis oleh pedang di tangan kakek tinggi besar itu, pedang siang bok kiam lalu menyeloweng ke samping dan membacok serta menusuk bertubi-tubi mengarah pada tujuh jalan darah terpenting di tubuh depan lawan, sedangkan tangan kiri pendekar sakti itu mengimbangi gerakan pedang, melakukan pukulan-pukulan tangan kosong dari jurus Taik Kek Sinkun disertai tenaga mukjijat di KHII Beng. Kok Beng lama repot setengah mati menghadapi serangkaian serangan ini, menangkis dengan pedang, dengan lengan kirinya, mengelap dan berloncatan ke sana sini sehingga akhirnya dia mampu lolos dari serangkaian serangan itu. Sesudah meloncat ke belakang dia langsung menyerbu ke depan dan membalas dengan serangannya yang tidak kalah dasyatnya sehingga kini tiba giliran kenghang untuk menghadapi serangan itu dengan kaget namun berhasil pula menyelamatkan diri. Terjadilah serang menyerang yang amat seru dan biaweng yang menonton di pinggir harus mengakui bahwa agaknya baru sekarang ini suaminya menghadapi tanding yang amat kuat dan seimbang. Walaupun tingkat kepandainya sendiri sudah tinggi, namun dia tahu bahwa dia sendiri bukanlah lawan pendekta lama tinggi besar ini. Supek, harap tahan senjata. Lociampu ini bukan musuh. Ayah! Ayah, jangan melawan, ayah! Munculnya Kun Leong bersama Hang Ing ini membuat kenghang dan kok beng lama meloncat mundur. Kun Leong menghampiri kenghang yang memandangnya dengan alis berkerut penuh pertanyaan, sedangkan Hang Ing lalu menubruk ayahnya. Ayah, lekas, markas terbakar dan sute berada di dalam. Kok beng lama terbelalak dan cepat membalikan tubuhnya memandang markas yang betul-betul telah menjadi lautan api itu. Dia menyelipkan pedang pusaka di pinggangnya, kemudian terdengar dia mengeluarkan seruan yang keras sekali seperti gerengan seekor singa. Bun Ho dan tubuhnya yang tinggi besar sudah melesat ke depan. Berak dinding itu diterjangnya saja sampai ambrol. Beres dinding yang kedua ambrol pula dan tampak kakek itu menerjang melalui dinding yang diruntuhkannya memasuki lautan api. Ayah Hang Ing juga lari ke arah lautan api, akan tetapi tiba-tiba saja inggangnya dirangkul Kun Leong dari belakang. Darah itu meronta-ronta dan menangis. Biarkan aku menyusul ayah. Namun Kun Leong malah memperkuat pelukannya. Hang Ing, ingatlah, ayahmu sedang berusaha menyelamatkan Bun Ho, tak ada gunanya engkau membuangnya wasiasia di situ. Sementara itu, Keng Hang dan Biao Leng menjadi pucat mukanya ketika melihat kakek tinggi besar tadi menerjang api dan meneriakan nama Bun Ho, putra mereka. Kun Leong, apa artinya ini? Mana Bun Ho? Keng Hang bertanya. Supek, saya pun baru saja mendengar dari Hang Ing bahwa adik Bun Ho berada di sini, di dalam markas yang terbakar itu. Hang Ing kini menghadapi Chia Keng Hang dan istrinya, tanpa banyak sopan santun lagi karena keadaan sedang tegang seperti itu. Segera berkata, Sute Chia Bun Ho diambil murid oleh ayah, dan, dan kini ayah sedang mencarinya ke dalam sana. Hong Ji, anak Hong Siai Biao Weng menjerit. Harap Supek Botanang Kun Leong berkata khawatir melihat keadaannya yang perkasa itu, yang memandang ke arah api dengan metel, terbelalak. Ayahku lebih tahu akan keadaan di dalam, mudah-mudahan dia dapat menyelamatkan Sute, Hang Ing berkata lirih, seperti kepada diri sendiri. Aku akan mencarinya Biao Weng hendak meloncat, akan tetapi tangannya disambar suaminya. Ucapan Nona ini tepat. Ayahnya lebih mengenal keadaan di dalam, kalau kau atau aku yang masuk ke lautan api itu tanpa mengenal keadaan dan tanpa mengetahui persis di mana adanya Bun Ho sama dengan membunuh diri. Aku tidak takut mati untuk membela anakku Biao Weng berteriak marah dan meronta. Keng Hang terpaksa merangkul dan memeluknya seperti yang dilakukan oleh Kun Leong kepada Hang Ing tadi. Siapa takut mati? Aku pun tidak takut, akan tetapi perlukah mati Konyol? Bagaimana kalau nanti Bun Ho selamat akan tetapi kita berdua mati terbakar di sana? Kata-kata ini dapat diterima oleh Biao Weng. Dia memandang dengan muka pucat dan menahan nafas. Bukan dia saja, juga Keng Hong, Kun Leong, dan Hang Ing memandang ke arah lautan api dengan muka pucat dan menahan nafas, dalam suasana yang amat menegangkan hati. Sampai lama mereka berdiri tanpa bergerak, seolah-olah mereka lupa keadaan sekeliling di mana masih terjadi pertempuran-pertempuran berat sebelah antara pasukan pemerintah melawan para pendekta lama yang hanya melakukan perlawanan dengan setengah hati. Karena selain pasukan pelian kau sudah kocar kacir dan lari bersama pasukan sukarlah yang terdiri dari penduduk dusun, juga pimpinan mereka telah tewas semua. Mendadak terdengar suara tertawa bergelap dari dalam lautan api dan muncullah tubuh tinggi besar dari Kok Beng Lama yang berlarian meloncat keluar dari dalam lautan api, kedua tangannya memondong Bun Hou yang diselimuti jubah merahnya. Ketika Kok Beng Lama tiba di dekat Hang Ing, dia mengeluh dan roboh terguling, akan tetapi Bun Hou tetap berada di dalam pondongannya. Hou Ji. Ibu. Biao Weng cepat menyambar Bun Hou yang telah selamat dan hanya menderita sedikit luka-luka ringan, akan tetapi Kok Beng Lama pingsan dengan tubuh menghitam semua, mukanya hitam gosong dan tubuhnya penuh luka terbakar. Keng Hang segera menolong pendeta lama itu sedangkan Hang Ing beserta Bun Lyong lalu membujuk semua pendeta untuk menghentikan perlawanan sehingga perang dapat dihentikan. Keng Hang sendiri lalu memerintahkan pasukan untuk mundur dan keluar dari tempat itu, sedangkan Hang Ing, dibantu oleh Bun Lyong dan para pembantu lama, membawa Kok Beng Lama ke dalam bangunan samping yang belum terbakar, lalu merawat kakek ini penuh ketekunan. Sebulan kemudian tampak betapa bangunan lama jubah merah yang terbakar lebih dari separuhnya itu mulai diperbaiki oleh sisa-sisa anggota lama yang kini sudah insyaf dan diampuni oleh pemerintah Tibet. Sekarang, atas saran dan tanggungan dari pendekar Chia Keng Hang, Kok Beng Lama ditunjuk oleh pemerintah Tibet untuk menjadi ketua baru dari lama jubah merah. Dan pendeta tinggi besar yang sekarang mukanya berubah hitam itu memimpin sendiri pembangunan itu dengan wajah yang berseri. Dia mengambil keputusan di dalam hatinya untuk memperbaiki nama lama jubah merah yang telah dicemarkan dan diselewengkan oleh Sindeng Lama bertiga. Tidak jauh dari tempat itu, di lareng gunung yang sungi, Kun Liong dan Hong Ing duduk berdua di atas rumput hijau sambil bercakap-cakap. Wajah mereka berseri-seri dan segar tanda bahwa hati mereka bergembira, terutama sekali Hong Ing yang sudah mengalami perubahan yang amat hebat dalam hidupnya. Tadinya dia menghadapi ancaman hebat, terpisah dari Kun Liong yang sangat dicintanya, dan ayah kandungnya juga menjadi orang hukuman yang tidak berdaya. Sekarang ayah kandungnya sudah sembuh dan bahkan menjadi ketua lama jubah merah, dan terutama sekali Kun Liong yang dicintanya berada di sampingnya. Hau Ing Di dalam panggilan ini dan jawabannya yang memecah kesunyian tempat itu terkandung kemesraan dan cinta kasih yang tidak perlu dinyatakan lagi dalam kata-kata karena di dalam nada suara yang singkat itu terkandung getaran penuh kasih sayang yang terasa sampai dilubuk hati masing-masing. Demikian hebat pengaruh getaran ini sehingga Kun Liong menjadi terharu dan terpesona, membuatnya sulit untuk melanjutkan kata-katanya. Hong Ing mendesaknya dengan pertanyaan melalui pandang matanya. Kun Liong menarik napas panjang tiga kali, barulah dia bisa menenangkan gelora hatinya yang dibangkitkan oleh getaran cinta kasihnya, kemudian dia berkata, Hong Ing, setelah keadaan telah menjadi baik kembali, ayahmu telah sembuh sama sekali, kini aku, aku, terus terang meminangmu untuk menjadi istriku, Hong Ing. Sejenak mereka berpandangan, kemudian kedua pipi darah itu menjadi merah sekali dan mukanya ditundukkan. Mereka sudah saling menyatakan cinta kasih tanpa sungkan dan malu-malu lagi, tetapi mendengar pinangan untuk menjadi istri pemuda yang dikasihinya ini, Hong Ing menjadi canggung dan malu juga. Bagaimana jawabanmu, Hong Ing? Kun Liong, kenapa, kenapa engkau memilih aku menjadi istrimu? Kenapa? Ahaha, tentu saja karena aku cinta padamu, Hong Ing. Hong Ing mengangkat mukanya, sepasang matanya bersinar-sinar memandang dan dia bertanya lagi, kenapa engkau cinta padaku? Kun Liong, berhari-hari sudah aku menahan pertanyaan yang ingin kuajukan kepadamu ini. Sekaranglah saatnya. Mengapa engkau cinta kepadaku? Kun Liong. Mengapa? Kun Liong memegang kedua tangan kekasihnya dan memandang tajam. Aku memang telah bersikap bodoh sekali dan berkali-kali menyakiti hatimu, Hong Ing menyakiti hatimu karena kebodohanku dan kecanggunganku. Aku cinta kepadamu, semenjak kita pertama kali bertemu, akan tetapi aku terlalu angkuh, canggung dan tidak mau mengakui, walau terhadap diri sendiri sekalipun. Aku cinta padamu karena engkau lah satu-satunya wanita di dunia ini yang bagiku sempurna tanpa cacat, engkau lah yang menciptakan bayangan wanita hayal yang kupuja-puja dahulu, karena engkau lah orangnya. Wanita hayal itu adalah engkau, Hong Ing, dan lebih lagi, kalau wanita hayal itu hanya angan-angan dan bayangan saja, engkau adalah seorang manusia dari darah daging, seperti aku, maka bagiku engkau lebih daripada wanita hayal itu. Engkau adalah satu-satunya wanita yang ku cinta, yang ingin ku jadikan istriku, teman hidupku selamanya, membentuk keluarga denganmu, mempunyai keturunan dan suka duka kita pikul bersama, Hong Ing. Hong Ing terisak dan rebah dalam pelukan Kun Leong. Darah ini merasa seperti diayun ke sorga ketujuh. Kata-kata yang diucapkan Kun Leong tadi baginya merupakan nyanyian sorga yang amat merdu. Kun Leong, aku, aku hanyalah seorang gadis bodoh dan hinayang, semenjak dulu tak pernah berhenti mencintamu, yang setiap saat bermimpi menginginkan menjadi istrimu dan aku, aku menerima segalanya, aku, bersedia menjadi istrimu asal engkau suka mengirim Chia Keng Hang Lo Chiampu sebagai walimu untuk melamarku kepada ayah. Hong Ing Kun Leong mendekat dan memciuminya. Sejenak mereka tenggelam dalam buayan cinta kasih yang memabukan. Akhirnya Hong Ing menarik tubuhnya sedikit menjauh dan beberapa kali menarik napas panjang. Sepasang pipinya menjadi makin kemerahan, matanya sayu seperti matel orang mengantuk, bibirnya tersenyum aneh membayangkan rahasia hatinya. Airh, Kun Leong, betapa mengerikan kalau aku mengenangkan waktu yang lalu, ketika aku melakukan segala siasat dan daya upaya agar engkau dapat datang ke tempat ini. Ketika itu, sudah bulat keputusanku bahwa lebih baik aku mati daripada tidak dapat bertemu lagi denganmu. Kun Leong memegang kedua tangan darah itu. Engkau hebat, Hong Ing dan Alangkah bahagianya seorang seperti aku mendapatkan cinta kasih seorang darah seperti engkau yang begini mulia. Padahal aku adalah seorang laki-laki yang bodoh, yang sombong dan angkuh, yang selalu merendahkan cinta. Betapa aku dahulu selalu memandang rendah kepada cinta kasih antara pria dan wanita. Semua ini timbul karena di dalam kehidupanku banyak sekali aku mengalami godaan asmara. Sungguh aku harus merasa malu kepada diri sendiri, dan aku menyesal sekali terutama sekali tentang satu hal yang harus ku beritahukan padamu sebelum, sebelum kita menjadi suami istri. Kalau tidak ku beritahukan kepadamu, hal ini hanya akan menjadi penghalang kebahagiaan kita. Dia lalu berhenti dengan ragu-ragu sambil memandang kekasihnya. Kun Leong, apakah itu? Apa yang inginkan sampaikan? Mengapa wajahmu tiba-tiba saja kehilangan serinya dan engkau kelihatan khawatir dan ragu-ragu? Katakanlah, apakah hal yang kau risaukan itu? Hang In, apa yang akan ku ceritakan adalah hal yang amat memalukan, hal yang amat kotor. Apabila nanti engkau marah kepadaku, mengutukku, bahkan kalau hal ini membuat engkau menolak aku dan memandang rendah kepadaku, aku akan menerimanya dengan rendah hati, karena memang engkau patut mengutukku. Wajah Hang In menjadi pucat sekali. Tidak, tidak. Kalau begitu lebih baik jangan kau ceritakan itu. Kun Leong menggeleng kepala dan tersenyum duka. Harus ku ceritakan, Hang In daripada menyimpan rahasia. Rahasia yang terselit di antara suami istri kelak hanya akan menimbulkan bencana. Aku harus menceritakan kepadamu, kemudian terserah padamu keputusannya. Engkau terlalu bersih dan murni, sedangkan aku akan merasa diriku kotor dan tidak berharga bagimu, selamanya kalau aku belum menceritakan hal ini. Hang In memandang kepada kekasihnya dengan sinar macap penuh kekhawatiran, akan tetapi juga penuh rasa iba, kemudian katanya lirih, Kalau begitu, ceritakanlah, Kun Leong. Ceritakanlah semuanya dan sebelumnya aku sudah memaafkan segala kekeliruanmu. Kun Leong memegang kedua tangan kekasihnya, tidak dilepaskannya lagi seolah-olah dia mendapatkan kekuatan batin dari sepasang tangan kekasihnya itu untuk menceritakan hal yang amat menindih perasaannya itu. Terima kasih, Hang ingatkah engkau kepada wanita yang telah tewas bersama suaminya sebulan yang lalu di tempat ini ketika mereka berdua membelaku? Dua orang murid pendekar secuan itu? Tentu saja aku masih ingat, sungguh kasihan sekali mereka. Engkau telah memberitahu kepadaku bahwa mereka adalah Tan S.W. Ibu dan Lim H.W. Isian. Kun Leong mengangguk. Mereka adalah sahabat lamaku, terutama sekali Lim H.W. Isian. Ketika mereka roboh, sebelum menghembuskan napas terakhir, H.W. Isian meninggalkan pesan kepadaku. Pesan apakah? Bahwa dia memiliki seorang anak yang ditinggalkannya di Kuyukuan Imbio, di kaki bukit dekat rumah gurunya, dan dia berpesan kepadaku agar aku suka merawat anak itu. Pandang mati yang tadinya diliputi kekhawatiran itu kini berseri dan jari-jari tangan yang dipegang Kun Leong itu membalas dengan sentuhan lembut, mulut yang tadi agak terbuka itu kini tersenyum. Ayuh, kau membuat orang menjadi tegang dan gelisah saja. Kalau hanya urusan itu, mengapa dirisaukan benar? Tentu saja aku setuju sepenuhnya untuk merawat anak yang bernasib malang itu. Akan tetapi Kun Leong masih memegang kedua tangan Hang Ing dan sikapnya masih sungguh-sungguh, pandang matanya masih penuh kegelisahan. Bukan hanya itu, Hang Ing, akan tetapi, anak itu, anak H.W. Isian itu bukanlah keturunan suaminya, bukan anak tan S.W. Ibu. Ah Hang Ing memandang tajam dengan alis berkerut, timbul persangkaan bahwa yang disebut rahasia itu adalah rahasia keburukan H.W. Isian, tentu sahabat suaminya itu telah melakukan penyelewengan hingga melahirkan seorang anak bukan dari keturunan suaminya. Kun Leong, aku tidak ingin mengetahui rahasia orang lain, kalau kau mau menerima anak sahabatmu itu untuk kau rawat, aku setuju saja. Tidak perlu kau menceritakan rahasia pribadi Lim H.W. Isian itu. Bukan begitu, Hang Ing, bukan rahasianya, melainkan rahasiaku. Dengarlah baik-baik, dahulu, setahun lebih yang lalu, sebelum aku bertemu denganmu, aku amat meremahkan soal cinta sehingga aku memandang rendah pula terhadap cinta kasih wanita terhadap diriku. Di antara mereka yang mencintaku adalah H.W. Isian. Akan tetapi aku yang suka menggodanya tidak membalas cinta kasihnya. Saat dia ditunangkan dan akan dinikahkan dengan suhengnya, yaitu Tan S.W. Ibu, hatinya hancur dan dia mencariku, lalu, lalu, dia minta supaya aku suka menjadi suaminya untuk semalam saja. Kalau menolak, dia akan membunuh diri karena dia tidak mencinta suhengnya, melainkan mencintaku. Dan aku, aku yang bodoh dan sombong, aku, aku menuruti permintaannya. Kemudian, ketika dia akan mati, dia meninggalkan pesan bahwa anak itu, anaknya itu, adalah anak hasil dari hubungan kami semalam itu, dia adalah anakku. Hang Ing merenggut kedua tangannya, bangkit berdiri dan mukanya pucat sekali, kedua matanya terbelalak seperti kelinci ketakutan memandang kepada Kun Leong. Pemuda itu juga bangkit dengan tubuh gemetar. Aku memang seorang manusia kotor, seorang rendah yang tidak patut untukmu, Hang Ing aku akan menerimanya bila engkau mengutuku, ketika itu aku memandang rendah cinta kasih antara pria dan wanita. Aku menganggap bahwa semua cinta kasih menjurus kepada cinta birahi belaka. Akan tetapi, ternyata tidak. Cinta kasih adalah sesuatu yang luhur dan mulia, yang bersih tak ternoda dari segala sesuatu, termasuk hubungan jasmani antara pria dan wanita, barulah suci dan murni kalau didasari cinta kasih. Tanpa cinta kasih, segala adalah kotor dan hina. Namun aku, aku seperti buta pada waktu itu, Hang Ing. Hang Ing tidak menjawab, hanya berdiri memandang dengan matel, terbetalak dan muka pucat. Melihat keadaan kekasihnya ini, Kun Leong merasa sangat kasihan, akan tetapi seperti seorang pesakitan yang menanti keputusan hakim, dia berdiri dan menundukkan mukanya, menanti suara Hang Ing akhirnya terdengar tarikan napas panjang, kemudian disusul suara darah itu. Halus lirih dan mengandung isak tertahan, aku, aku cinta kepadamu bukan karena kebaikanmu, aku cinta padamu karena engkau, dan aku menerimamu dengan segala cacacelamu. Kau telah melakukan penyelelengan yang sudah kau sadari, sudahlah, hal itu tak perlu dibicarakan lagi, dan anak itu, dia anakmu yang harus kita rawat baik-baik. Hang Ing Kun Leong terisak dan menjatuhkan diri berlutut di depan darah itu. Betapa mulia hatimu! Sejenak Hang Ing berdiri menunduk, air matanya bercucuran, lalu dia juga menjatuhkan diri berlutut dan merangkul Kun Leong. Keduanya saling berpelukan, bercuman sambil menangis, keharuan dan kebahagiaan bercampur menjadi satu. Hang Ing, engkau Dewiku, engkau mulia dan berbudi. Husah, aku merasa malu kepada Hwi Sian jika kau berkata demikian, terlalu memujiku. Dialah wanita yang amat mencintamu. Keliru, Hang Ing dia telah mencelakakan diri sendiri. Dia mengira bahwa cinta hanyalah hubungan badan, tapi sudahlah, betapapun juga, Hwi Sian telah membuktikan cintanya dengan mengorbankan diri untuk membantuku. Dan semua memang kesalahanku, aku dulu terlalu nakal suka menggoda wanita, sungguhpun godaanku tidak terlalu mendalam, tidak memancing hubungan badan namun telah mendatangkan akibat-akibat yang sangat menyedihkan. Dahulu sebelum aku berjumpa denganmu, ahaha, harus ku ceritakan semua kepadamu. Sambil duduk di atas rumput dan saling berangkulan, Kun Liong lalu menceritakan semua riwayatnya, semua petualangannya dengan banyak wanita yang dijumpainya, tentang Nobi Kyok yang kini menjadi guru adik kandungnya dan yang menunjukkan cinta terhadap dirinya, cinta yang garang dan mengerikan. Kemudian dia bercerita pula tentang wanita lain yang dijumpainya, diantaranya Mendiang Soh Li Hwa, Tia Gio Teng, Lim Hwa Isian dan Lau Kim Ing, kemudian Pet Hang Ing sendiri. Menceritakan betapa dahulu dia menggoda mereka itu. Setelah mendengarkan semua penuturan yang terus terang dari kekasihnya, Hang Ing tersenyum lalu berkata, Dengan menceritakan semua itu kepadaku berarti bahwa mulai saat ini engkau telah menghentikan semua perbuatan itu. Memang dahulu aku bodoh dan dungu sesuai dengan kepalaku yang gundul. Akan tetapi sejak bertemu denganmu, perasaan yang luar biasa telah membuka mataku. Dahulu aku memang sombong dan pongah, bodoh dan... dan petualang asmara yang canggung. Petualang asmara? Ya, engkau seorang petualang asmara yang canggung dan yang sekarang terjerat oleh asmara itu sendiri. Sekarang, sudah mengertikah engkau apa artinya mencinta? Kun Liong memeluk. Sudah mengerti, kekasihku. Karena engkau yang telah mengajarku, dengan sikapmu yang sederhana dan terbuka. Cintamu kepadaku begitu tulus dan polos bersih, dan biarlah aku mencontohmu. Aku cinta padamu karena engkau adalah engkau, Hang Ing. Aku mencintamu dari ujung rambut kepalamu sampai ke kuku jari kakimu, tidak ada kecualinya. Aku mencintamu dengan segala kebaikanmu dan semua keburukanmu, dengan segala kesempurnaanmu sampai kepada segala cacatmu, apabila memang ada keburukan dan cacatmu. Karena dengan cinta kasih, tidak adalah kacat dan keburukan itu. Hang Ing balas memeluk dan suaranya agak manja ketika dia berkata, dan aku hanyalah calon isrimu yang setia, bodoh dan penurut. Su Chi Hang Ing, Liong Tuako, sepasang muda-mudi yang sedang berpelukan itu cepat melepaskan diri masing-masing lantas meloncat berdiri. Sambil tersenyum mereka memandang Bun Hou yang sedang berlari-larian mendaki lereng itu dari bawah. Chia Bun Hou, putra pendekar Chia Keng Hang ini masih berada di Tibet. Kok Beng Lama menuntut kepada ketua Chen Ling Pai itu agar dia boleh menurunkan ilmu-ilmunya kepada Chia Bun Hou yang sudah menjadi muridnya. Tadinya, Bia Weng merasa keberatan, akan tetapi karena suaminya merasa bahwa Bun Hou berhutang nyawa kepada kakek itu, pula melihat bahwa kakek itu mempunyai ilmu kepandayan yang amat tinggi, terpaksa meluluskan. Untuk menyenangkan hati istrinya, Chia Keng Hang menjanjikan kepada Kok Beng Lama untuk kelap mengirim Bun Hou ke Tibet dan berguru kepadanya setelah putranya itu berusia 15 tahun. Kok Beng Lama maklum bahwa suami istri pendekar yang lihai itu ingin menanamkan dasar-dasar kepandayan mereka kepada putra mereka lebih dulu, maka dia pun setuju, hanya minta agar anak itu diperbolehkan tinggal di situ dan kelap kembali ke Chen Ling San bersama Kun Leong. Demikianlah, Chia Keng Hang dan istrinya kembali ke Chen Ling San dan meninggalkan Bun Hou di tempat itu. Pada pagi hari itu, Bun Hou berlari-lari dan memanggil-manggil Kun Leong dan Hang Ing yang sedang duduk bercakap-cakap di lareng bukit. Eh, Sute, ada apakah hengkau berlari-lari menyusul kami Hang Ing bertanya setelah anak itu tiba di depannya. Suhu memanggil Suci dan Tuako. Mereka bertiga lalu menuruni lereng, kembali ke markas yang sedang dibangun kembali itu. Kok Beng Lama sudah menunggu mereka di bangunan samping jang masih utuh, dan setelah mereka menghadap, dia menyuruh Bun Hou untuk keluar dari ruangan dan bermain-main di luar. Kun Leong dan Hang Ing, katanya ramah, Pin Cheng sudah mengetahui akan hubungan kalian dan Pin Cheng merasa gembira sekali serta memberi restu. Akan tetapi, mengingat bahwa umur Hang Ing sudah cukup, Pin Cheng minta kepadamu mengirim pinangan agar hari pernikahan dapat ditetapkan dengan segera. Mendengar ini, wajah Hang Ing menjadi merah sekali. Ih, ayah katanya sambil berlari keluar. Kok Beng Lama tertawa. Engkau tentu mengerti, Kun Leong, bahwa penghargaan yang terutama bagi seorang gadis adalah pinangan, karena hanya pinangan saja yang menjadi bukti bagi seorang pemuda bahwa dia mencinta gadis itu dan menghendakinya sebagai istrinya. Pin Cheng tahu bahwa selain kalian berdua sudah saling mencinta dengan penuh kesetiaan, juga bahwa engkau sudah tidak punya ayah bunda, dan Pin Cheng pun sudah setuju, akan tetapi demi menghargai diri Hang Ing, engkau harus mengajukan pinangan secara resmi. Kun Leong menunduk. Hal itu sudah kami bicarakan tadi, Lo Chiampul. Saya akan pergi ke Chin Lingsan, mengajak adik Bun Ho pulang ke sana, sekalian minta tolong kepada Supek dan Supek Bo untuk mengajukan pinangan secara resmi serta menetapkan hari pernikahan itu. Akan tetapi, saya hanyalah seorang pemuda sebatang Keryang, yang miskin dan husih. Apa kau kira bahwa Pin Cheng hendak menjodohkan anak Pin Cheng dengan harta benda? Maaf, Lo Chiampul. Sudahlah, kau berangkat hari ini juga dan ajaklah Bun Ho. Sampaikan pula salamku kepada Chia Keng Hang Tai Hiap dan istrinya. Maaf, saya tidak dapat berangkat hari ini karena ada satu urusan lagi yang harus saya selesaikan lebih dulu. Huh, apalagi kakek itu membentak. Pada saat itu, Hang Ing datang berlari. Tadi dia tidak pergi jauh, hanya bersembunyi di balik pintu dan mendengarkan percakapan antara kekasihnya dengan ayahnya, maka kini mendengar ucapan Kun Leong, dia cepat berlari masuk. Ayah, aku dan dia mau pergi ke kubil Kuan Im Byo di rumah Mendi yang gak tai hiap untuk mengambil seorang anak yang dititipkan di kubil itu. Huh, apa? Anak siapa? Hang Ing yang merasa khawatir kalau-kalau kekasihnya yang jujur itu akan menceritakan rahasianya bersama Mendi yang hawe isian, cepat-cepat mendahului Kun Leong dan berkata, Tahu kah ayah tentang suami istri yang tewas di sini pada saat mereka membela kami berdua? Mereka itu adalah murid-murid gak tai hiap di secuan, sahabat-sahabat dari Kun Leong. Mereka telah mengorbankan diri demi kami berdua, dan pada saat terakhir mereka minta kepada Kun Leong agar kami berdua suka merawat anak mereka yang ditinggalkan di kubil itu. Bagaimana menurut pendapat ayah? Sesudah ayah bundanya tewas demi membela kami, apakah kami tidak seharusnya memenuhi permintaan mereka itu? Kok Beng lama termenung, mengerutkan alisnya lalu mengangguk-angguk. Tentu saja, tentu saja. Aku akan membencimu apabila kau tidak memenuhi permintaan mereka itu. Nah, cepat ambil anak yang ditinggalkan itu. Kasihan dia. Ayah, aku bersama Kun Leong akan kesecuan menjemput anak itu dan selain itu. Apalagi ayahnya membentak. Kami berhutang budi kepada orang tuanya, maka, kami berdua telah bersepakat untuk mengambil anak itu sebagai anak kami. Huh! Belum menikah sudah mempunyai anak. Tapi, aku akan benci kalian kalau kalian tidak melakukan itu. Hang Ing dan Kun Leong berlari keluar dan setelah tiba di luar bangunan itu, Kun Leong merangkul kekasihnya dengan hati penuh keharuan. Hang Ing, engkau, engkau seorang dewi yang berhati mulia. Hang Ing membalas pelukan Kun Leong, melingkarkan lengannya di pinggang pemuda itu dan berkata liring manja, Ahaha, aku hanyalah calon istrimu yang bodoh. Maka berangkatlah Kun Leong dan Hang Ing ke secuan. Setelah bertemu dengan Poa Suyit yang berduka sekali mendengar mengenai kematian Sute dan semuanya, mereka lalu diajak oleh Poa Suyit mengunjungi Kudil Kuan Imbyo. Kemudian dari Ketua Nikau, pendeta wanita, mereka menerima seorang anak perempuan yang baru berusia 3-4 bulan. Seorang anak perempuan yang mungil dan sehat sekali karena sejak kecil, juga sesudah ditinggalkan oleh ibunya, dia dipelihara secara baik oleh para Nikau Rikuan Imbyo yang memanggilkan seorang inang pengasuh, dibesarkan dengan air susu sapi. Kun Leong memandang anak itu dengan jantung seperti ditusuk-tusuk rasanya. Anaknya. Keturunan dan darah dagingnya. Dia terharu sekali, apalagi ketika melihat betapa Hong Ing meraih dan memondong anak itu dengan penuh kasih sayang. Poa Suyit merasa girang sekali dan berkali-kali mengaturkan terima kasih bahwa Kun Leong dan Hong Ing, calon suami istri itu, suka mengambil mailan, demikian nama anak itu, sebagai anak mereka. Tentu saja dia tidak pernah tahu bahwa anak itu sebenarnya adalah anak Kun Leong. Disangkanya bahwa anak itu adalah anak Hwi Sian dan Tan Swi Bu, hasil dari hubungan mereka sebagai suami istri. Harap Poa Toa Ko suka merahasiakan pemungutan anak ini supaya kelak anak ini tidak mengetahui bahwa dia hanyalah anak pungut, Kun Leong berkata. Tentu saja. Sejak hari ini namanya menjadi Yap Mailan, anak Jiwi berdua, Poa Suyit menjawab. Aku sudah merasa bingung sekali mendengar akan kematian ayah bundanya, sama sekali tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan anak ini. Syukur bahwa Jiwi sudi mengambilnya sebagai anak memenuhi pesan terakhir mereka. Kun Leong dan Hong Ing lalu berpamit kembali ke Tibet membawa Mailan bersama Inang pengasuhnya yang juga diajak untuk merawat anak itu, karena Hong Ing belum memiliki pengalaman merawat anak kecil sehingga merasa khawatir dan tidak berani. Sesudah tiba kembali di Tibet, Kun Leong lalu meninggalkan anak itu bersama Hong Ing dan mengajak Bun Ho untuk meninggalkan Tibet, kembali ke Cien Lingsan. Kok Beng Lama dan Hong Ing mengantar keberangkatan mereka sampai di ujung ereng pertama dan Kun Leong didesak sampai berkali-kali mengucapkan janji bahwa dia tidak akan lama pergi dan akan cepat mengajak Chia Keng Hang dan istrinya untuk datang mengajukan pinangan yang dinanti-nanti itu. Chia Gio Keng berjalan dengan wajah bersungut-sungut, adepun Li Kong Tek berjalan melangkah dengan langkah-langkah tetap di belakangnya. Keduanya tidak bicara, hanya berjalan dengan sunyi di dalam panas terik matahari siang itu. Hati Gio Keng mendengkol bukan kepalang. Telah berhari-hari dia melakukan perjalanan bersama Kong Tek dan selama ini merasa betapa hatinya semakin tertarik dan semakin kagum terhadap pemuda tinggi besar ini. Tampak jelas olehnya alangkah jauh bedanya pribadi Kong Tek kalau dibandingkan dengan pemuda-pemuda lain seperti Kun Leong dan terutama sekali Bu Kong. Pemuda ini gagah perkasa, kuat dan tahan menderita, juga jujur dan pendiam, tak banyak cakap, tidak pula suka menggodanya, bahkan sama sekali tidak pernah memujinya, apalagi menjilat atau bermuka-muka. Hal ini yang menimbulkan rasa kesal dan mendengkol di hatinya. Semua pemuda, bahkan semua laki-laki yang dijumpainya, sudah pasti akan memandang dirinya dengan sinar matu jelas membayangkan kekaguman, mat laki-laki yang bersinar kagum dan kurang ajar, yang ceriwis dan nakal, namun yang diam-diam memuaskan dan membuat hatinya bangga karena semua itu membuktikan kecantikan dan daya tariknya. Akan tetapi Kong Tek memandangnya biasa saja, tanpa sinar berapi dan kagum, bahkan seolah-olah dia dipandang sama seperti kalau pemuda itu memandang pohon, awan, atau tanah saja. Mengkal hatinya. Sudah berkali-kali dia sengaja memancing perhatian Kong Tek, hanya untuk memancing pujian, memancing pandang mata penuh gairah dan kagum, akan tetapi hasilnya sia-sia belaka. Betapapun dia menggigiti bibirnya sampai menjadi merah dan rasa hampir berdarah, betapa dia menyanggul rambutnya atau mengurai-nya hingga terlepas panjang sampai kepinggul, betapa dia mengatur pakaiannya hingga serapi-rapinya, atau mencuci muka dan menggosoknya sampai kedua pipinya menjadi kemerahan dan segar laksana sepasang buah tomat, Betapa dia bergaya sampai merasa menjadi seorang seri panggung pemain opera, hasilnya sia-sia saja. Sama halnya dengan bersolek dan bergaya di depan sebuah patung mati yang berhati batu. Apalagi pengalamannya tadi yang membuat dia cemberut dan bersungut-sungut, penuh kekecewaan dan kemendongkolan hati. Dia tadi sudah memancing pemuda itu dengan omongan dan masih ternih yang dipelinganya jawaban-jawaban kontek yang membuat bibirnya makin cemberut. Tadi mereka sedang duduk di bawah pohon rindang, berlindung dari terik panas matahari. Sambil mengusap peluhnya dari muka dan leharnya dengan sapu tangan, dia berkata, Lito Ako, kalau aku teringat akan pengalaman-pengalamanku di pelian kau, masih bergidik angeri dan bangkit bulu tengkuku. Untung aku tertolong, kalau tidak, hem, entah apa jadinya dengan diriku. Memang kau beruntung sekali tidak jadi menjadi istri Liong Bukong, Nona. Sebutan Nona itu sudah mulai membuat hatinya tidak senang. Sudah beberapa kali dia mengatakan bahwa pemuda itu tidak selayaknya menyebut dia Nona sesudah mereka menjadi sahabat, akan tetapi pemuda itu selalu lupa dan menyebutnya Nona sehingga dia tidak peduli lagi untuk menegurnya. Mengapa beruntung, toh aku dia mendesak? Ya, beruntung karena tidak jadi istri orang seperti dia. Lalu pantasnya aku menjadi istri orang macam apa, toh aku? Hem, pantasnya menjadi istri seorang yang tidak seperti Liong Bukong. Siapa misalnya Gio Keng mendesak lagi? Kong tek menggerakkan kedua pundaknya yang lebar. Entahlah, pendeknya yang tidak jahat dan palsu seperti Bukong. Hening sejenak dan hati Gio Keng sudah mulai tidak puas. Sukar betul membongkar hati dan perasaan pemuda ini. Dari tindakan dan pembelahannya yang berani mempertaruhkan nyawa, dia merasa yakin bahwa pemuda ini cinta kepadanya. Akan tetapi dia tidak pernah menyatakannya, baik dari pandang mata, maupun suara mulut atau gerak geriknya. Hal inilah yang membuat dia penasaran dan tersinggung harga dirinya. Eh, haha, toh aku, sekarang sudah berapakah usiamu? Ditanyai usianya, Kong tek memandang kepadanya dengan matel, terbelalap aheran, akan tetapi lalu menjawab juga, sudah 25 tahun? Dan kau sudah menjadi duda. Aku belum menikah. Tapi sudah bertunangan dengan buli cun. Ya, kasihan sungguh gadis itu, Kong tek menghela nafas dan termenung. Gio Keng mengerutkan alisnya. Agaknya pemuda yang luar biasa ini sudah patah hati karena kematian tunangannya itu, pikirnya. Lito aku, cinta sekalikah engkau kepadanya? Hah Kong tek balas bertanya, matanya terbelalap karena belum menangkap maksud pertanyaan itu. Engkau tentu amat mencinta mendiang buli cun itu. Kong tek menghela nafas panjang dan menyusut peluh dari dahinya sambil menggeleng kepalanya. Nona, selama hidupku, baru satu kali itu aku bertemu dengan dia. Semenjak kecil kami ditunangkan oleh orang tua, aku tidak pernah kenal dengan dia. Mana bisa mencinta? Hening sampai lama, dan akhirnya suara Gio Keng kembali memecah kesunyian. Akan tetapi, usiamu sudah 25 tahun, dan engkau tentu telah mempunyai banyak pengalaman selama perantauanmu dengan suhumu yang lihai. Memang sudah banyak aku merantau, ikut bersama suhu yang berbudi. Tentu sudah banyak, atau setidak-tidaknya ada wanita yang saling jatuh cinta denganmu, to aku. Pemuda itu menunduk dan kulit mukanya agak merah, akan tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak ada, tidak pernah. Eh, haha, kenapa kau marah? Aku tidak marah. Akan tetapi jawabanmu kasar sekali. Aku memang belum pernah saling jatuh cinta dengan wanita. Hem, sungguh luar biasa. Engkau tampan dan gagah perkasa, usiamu sudah 25 tahun, dan engkau belum pernah jatuh cinta. Hebat. Akan tetapi setidaknya tentu ada wanita yang pernah jatuh cinta kepadamu, to aku. Aku berani bertaruh tentu pernah ada kembali Giyokeng mendesak dan memancing sambil menatap wajah itu dengan tajam dan penuh selidik. Tidak kembali pemuda itu menggeleng kepala keras-keras. Tidak, aku tak sempat dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya, seolah-olah tercekik oleh kata-katanya sendiri. Tidak sempat apa, to aku? Tidak sempat bermain cinta Giyokeng terus mendesak dan semakin berani menggoda ketika melihat betapa pemuda itu sibuk dan bingung. Tidak sempat memikirkan itu. Hem, engkau memang aneh atau, engkau tidak jujur, to aku? Kalau aku, biar usiaku jauh lebih muda daripadamu, aku sudah seringkali dicinta orang. Kong-Tek mengangkat muka memandang, sinar matanya nampak biasa saja, akan tetapi dia melanjutkan, dan mencinta. Giyokeng tersenyum, diam-diam merasa tegang dan girang, mengharapkan pemuda itu akan merasa iri dan cemburu. Ya, dan mencinta. Banyak sudah laki-laki yang tergila-gila dan mencintaku. Memang sudah semestinya, engkau, seorang gadis luar biasa, tentu banyak laki-laki yang jatuh hati dan mencintamu. Giyokeng merasa kecelik mendengar ucapan ini. Kiranya pemuda ini sama sekali tidak merasa iri atau cemburu, apalagi panas hati. Terima kasih telah menonton!